Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Tema hari ini adalah Fade Journey Perjalanan Iman Terambil dari Masmur 77 Secara khusus hari ini kita membaca Masmur 77 ayat 12 sampai dengan ayat ke-14 Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu Ya Allah, jalanmu adalah kudus Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami Engkau lah Allah yang melakukan keajaiban Engkau telah menyatakan kuasamu diantara bangsa-bangsa Demikianlah firman Tuhan Seorang filsuf yang terkenal bernama Plato berkata demikian Tidak ada yang tetap segala sesuatu mengalami perubahan Manusia berubah, tumbuhan berubah, hewan berubah Dan secara khusus usia manusia juga bertambah Keadaan kita selalu berubah, di sekeliling kita selalu berubah Tapi ada satu hal yang mari kita sadari, kita melihat dengan mata iman kita Yaitu kasih setia Tuhan tidak berubah Di dalam kehidupan kita selalu ada tiga masa Masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang Ketika saya berbicara saat ini adalah masa kini Tetapi satu detik kemudian akan menjadi masa lalu Demikian pula masa depan akan kemudian menjadi masa saat sekarang ini Pengalaman masa lalu melewati masa-masa yang tersulit adalah sebuah kenangan Tetapi ketika kita memaknai kenangan itu dengan kaca mata iman Maka kenangan itu tidak hanya sekedar kenangan atau nostalgia Tetapi sebuah kekayaan pengalaman iman berjalan bersama Tuhan Asaf, si pemaslur menyampaikan seruannya secara individu Untuk mewakili seruan umatnya yang saat itu sedang di dalam penderitaan Asaf tidak hanya berfokus pada keadaannya saat itu Tetapi dia juga merenungkan akan perbuatan ajaib Allah di masa yang lalu Bahwa Allah sudah membebaskan bangsa Israel Bahwa tangan kasih setia Allah selalu ada di dalam perjalanan sejarah bangsa Israel Sampai dengan saat itu Dan sekali lagi Allah tidak pernah melupakan kasih setia dan rahmatnya terhadap umatnya Saat ini mungkin kita berpikir Wah pergumulan saya sangat berat Dan ketika kita memaknai kok sepertinya kita tidak mendapatkan pertolongan Tuhan dengan segera Mari kita juga mengingat bacaan Masmur 77 ini Asaf juga mengalami hal yang sama Tetapi dia tidak hanya berfokus pada keadaan saat itu Tetapi dia juga merenungkan dan juga melihat di masa yang lalu Tuhan ada Tuhan Allah yang setia Dia tidak pernah meninggalkan bangsa Israel Demikian pula kita diingatkan kita juga tidak pernah ditinggalkan oleh Allah Diamnya Allah bukan tanpa alasan Yang pasti semua yang terjadi adalah membawa kebaikan Oleh karena itu Void Journey Ada tiga M Yang pertama Mengingat kebaikan Tuhan di saat-saat tersulit Di masa yang lalu Menjadi sebuah kekayaan iman yang kita miliki Masing-masing kita punya cerita kehidupan Dan itu adalah kekayaan iman kita Kita bisa membagikan kepada orang-orang di sekitar kita Mereka yang membutuhkan cerita-cerita perjalanan iman itu Sehingga itu bisa menguatkan iman mereka juga Yang kedua adalah mensyukuri berkat Tuhan di masa yang lalu Sampai dengan saat ini Kita tidak mampu menghitung satu per satu Bahkan yang tidak mampu kita hitung pun Tuhan berikan berkatnya buat kita Dan yang ketiga adalah memiliki harapan Sekali lagi memiliki harapan Bahwa masa lalu kita juga sudah ditolongnya Kita bisa melewatinya Masa-masa tersulit dalam hidup kita Keyakinan iman itu juga kita miliki saat ini Bahwa kita juga bisa melewati masa-masa sulit saat ini Bersama dengan Tuhan Apakah kita mempercayai Mempercayai tangan Tuhan yang kuat itu Senantiasa memegang tangan kita yang lemah Menggandeng kita Bahkan menggendong kita Untuk melewati perjalanan iman kita Sampai selama-lamanya Sampai akhir kehidupan kita Dan sampai hembusan nafas kita yang terakhir Tuhan memberkati kita Amin